Intro Hi everyone Saya dengan hari dari V6 Autosign Gading Serpong Sesuai dengan Judulnya yaitu Detailing dan Coating Untuk awal-awal saya akan jelaskan dulu Bagaimana Mengartikan apa sih Detailing itu juga Apa sih coating itu Karena Kebanyakan di luar sana Awam itu Masih belum jelas Apa itu detailing Apa itu coating Oke kita mulai dengan Detailing Apa sih detailing itu Sesuai dengan namanya detailing Artinya adalah detail Jadi Pengerjaan yang kita lakukan Itu akan dilakukan secara detail Detail dalam arti apa Detail bahwa Tidak hanya yang tampak Saja yang akan kita lakukan Proses pengejaan ini Tapi juga Untuk bagian-bagian yang tersembunyi Atau tidak tampak Dengan Mata langsung Artinya Entah itu Di area kolong-kolong Atau ada keris mobil Terus di engine bay Di mesin-mesin Area mesin Juga di interior Begitu juga Area-area di Secujiur body Seluruh body Yang memang kita harus Lakukan detailing Kenapa? Karena Tujuan utama kami adalah Mobil yang masuk ke sini Baik itu mobil lama Atau mobil baru Kami garansi untuk Mobil tersebut keluar Akan layak Sebagai Dapat predikat Sebagai mobil yang Seperti baru keluar Dari dealer Oke Setelah itu kita lanjut Ke proses coating Apa itu coating? Banyak orang yang Salah mengartikan Apa itu coating? Di luar sana juga Banyak pemahaman Mengenai coating Coating itu adalah Pelapisan suatu Obat yang Diterapkan ke dalam Bodi mobil Yang tujuannya Untuk Antibaret Itu adalah Pemahaman yang Salah Kenapa saya bilang Salah? Karena tidak ada Antibaret Sebenarnya Jadi coating itu adalah Tujuannya memproteksi Memproteksi Cat mobil Anda Supaya tidak langsung Terkena Media Atau apapun Dari luar Secara langsung Artinya apa? Ketika mobil tersebut Sudah Masuk Ke proses coating Artinya sudah di coating Berarti Lapisan Cat pada mobil itu Sudah Terproteksi Nah Kalaupun nanti ada Baret Atau ada Bersinggungan Dengan media Dari luar Itu hanya Terkena Bagian coatingnya Aja Artinya apa? Cat Anda Cat mobil Anda Masih aman Kita hanya tinggal Melakukan treatment Untuk menghilangkan Barat-barat Yang terjadi Di mobil tersebut Nah Di V6 Atau sign Detailing Dan coating Gading Serpong Kita ada beberapa Tahap yang kita lakukan Di sini Tahap pertama Kita lakukan Adalah Undercarriage Undercarriage ini Merupakan Andalan kami Di V6 Atau sign Gading Serpong Karena Proses ini Kita melakukan Copot Pelak Semuanya Jadi Mobil kita gantung Semua pelak Kita copot Terus kita lakukan Cleaning Di area Kolong-kolong Mobil Bukan hanya Di daerah Fender Tapi juga Benar-benar Ke kolong Tengah-tengah Mobil Dari depan Sampai belakang Itu kita lakukan Cleaning Dan cleaning Yang kita lakukan Juga secara Detail Sesuai dengan Nama kita Detailing Jadi kita lakukan Detail Dan Semua yang Kita lakukan Itu Menggunakan Obat yang Aman Dalam arti apa? Aman Aman untuk Sperpat Mobil Anda Terutama Sperpat Di kolong-kolong Karena Kita juga Harus menjaga Menjamin Bahwa Sperpat Yang ada Di area Kolong-kolong Itu Setelah Ada lakukan Detailing Dan Cleaning Oleh Obat kami Itu Tetap Aman Digunakan Oleh Customer Mobilnya Biasanya Kalau mobil Yang sudah Lama Itu Kita Lakukan Cleaning Dulu Untuk Sekujur Badan Mobil Artinya Bodi-bodi Mobil Dan Biasanya Kalau Mobil Lama Sudah Banyak Tertempel Tartar Atau Aspal-aspal Atau Free Kekil Yang sudah Menempel Di Bodi Terutama Di Bodi Bagian Bawah Itu Kalau Kita Hilangkan Begitu Sanya Dengan Lap Atau Dengan Sabun Terutama Hilang Kita Butuh Satu Media Namanya Clay Alat Clay Clay Seperti Lilin Tapi Dia Aman Buat Digosok Ke Dalam Mobil Maksudnya Di Permukaan Set Mobil Anda Jadi Dia Akan Menghilangkan Semua Tartar Yang Menempel Yang Membandel Yang Tidak Bisa Dihilangkan Oleh Lap Biasa Saja Kami Sangat Menanamkan Bahwa Semua Mobil Yang Keluar Dari Fisik Atau Sain Gading Serpong Itu Akan Tampak Seperti Mobil Yang Baru Keluar Dari Dealer Nah Setelah Kita Lakukan Detail Di 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 Termasuk Juga Nanti Pelek Dan Ban Semuanya Baru Kita Masuk Ke Tahap Kedua Tahap Kedua Itu Masih Main Kotor Kotoran Masih Main Basah Basahan Yaitu Engine Bay Yang Menjadi Tujuan Utama Kita Menjaga Umur Spare Part Yang Ada Di Dalam Engine Bay Tersebut Saya Ambil Contoh Salah Satu Contoh Adalah Karet Karet Yang Ada Di Dalam Engine Bay Kalau Itu Sudah Ketutup Tertempel Oleh Debu Dan Berkerak Karet Karet Tersebut Nanti Tidak Elastis Lagi Pasti Dia Akan Getas Artinya Apa Umurnya Itu Harusnya Dia Masih Panjang Karena Ada Debu Tersebut Dia Akan Getas Dan Akan Cepat Terus Minimal Bocor Nah Tujuan Kami Melakukan Engine Bay Detailing Dan Cleaning Ini Adalah Menghilangkan Semua Kotoran Yang Ada Di Area Mesin Supaya Part Mobil Tersebut Memang Benar-benar Terbebas Dari Kotoran Sehingga Umur Mobil Tersebut Artinya Umur Part Tersebut Pasti Akan Sesuai Dengan Umur Yang Sudah Distanarkan Oleh Fabrikannya Mobil Nanti Setelah Dilakukan Engine Bay Mobil Juga Akan Tampak Seperti Mobil Yang Baru Keluar Dari Dealer Kebetulan Kami Disini Ada Dua Bagian Area Ini Bagian Untuk Yang Kotor Kotor Bagian Untuk Yang Bersih Jadi Kami Tidak Mau Menggambungkan Proses Kerja Kami Di Satu Tempat Lanjut Setelah Kita Main Di Area Mesin Baru Kita Masuk Ke Bodi Mobil Bodi Mobil Kita Ada Tiga Step Step Pertama Kita Lakukan Compounding Compounding Artinya Apa Kita Angkat Semua Jamur Kita Angkat Semua Debu Yang Sudah Berkerak Menempel Water Mark Water Spot Terus Ada Barret Halus Swir Swir Mark Kita Hilangkan Semuanya Dengan Proses Compounding Tersebut Setelah Dilakukan Proses Compounding Lanjut Kita Proses Polishing Apa Tujuan Polishing Itu Tujuan Polishing Adalah Untuk Membuat Yang 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 Sudah Kita Lakukan Compounding Ini Lebih Halus Lagi Dari Sisi Permukaan Cet Itu Sendi Juga Tujuan Untuk Menutupi Pori Pori Celah Celah Yang Terjadi Pada Proses Di Compounding Tersebut Nah Setelah Kita Lakukan Proses Polishing Kita Yakin Sudah Hilang Water Mark Sphere Mark Water Spot Jamur Jamurnya Sudah Hilang Semua Baru Kita Lakukan Pengecekan Akhir Untuk Dilakukan Coating Jadi Selain Memproteksi Sebenarnya Coating Itu Juga Bisa Membuat Mobil Lebih Kinclong Lebih Sini Lebih Glossy Dan Yang Sedang Trend Di Kalangan Kita Sekarang Ini Adalah Mobil Yang Wet Looks Dan Itu Enak Sekali Dilihat Dilihat Oleh Mata Kepala Kita Jadi Tujuan Utama Keminungan Itu Membuat Customer Kita Happy Customer Kita Senang Puas Bawa Mobil Selain Balik Lagi Seperti Kondisi Keluar Dari Dealer Ada Tambahan Berupa Wet Look Tersebut Di Luar Sana Banyak Istilah Ceramic Coating Ada Saphir Coating Dan Lain Sebagainya Pada Dasarnya Sama Coating Sebut Adalah Bersujuan Untuk Melapisi Cat Sehingga Cat Terproteksi Mencegah Untuk Bersinggungan Langsung Dengan Benda Dari Luar Benda Asing Dari Luar Selain Itu Juga Secara Penampilan Mobil Jadi Akan Lebih Glossy Dan Juga Akan Wet Look Berapalah Masih Ketahanan Coating Rata Rata Ketahanan Coating Itu Dua Tahun Dua Tahun Bahkan Sudah Ada Beberapa Produsen Yang Bisa Mengklaim Obat Bisa Tahan Sampai Lima Tahun Tapi Semua Itu Sebenarnya Tergantung Dari Iklim Di Daerah Mana Kita Tinggal Semakin Daerah Itu Kita Lebih Banyak Lebih Banyak Apa Ademnya Itu Pastinya Lebih Lama Sementara Untuk Daerah Yang Kering Yang Lebih Banyak Terpapar Oleh Sengar Matahari Itu Biasanya Agak Agak Berkurang Umurnya Kenapa Karena Pengaruh Dari Ultra Violet Itu Sendiri Contohnya Daerah Utara Utara Itu Kita Tahu Sendiri Daerah Utara Itu Bersinggungan Dengan Pantai Atau Dengan Laut Yang Kita Tahu Juga Bahwa Daerah Sana Salty Sekali Artinya Apa Karena Pengemunan Air Laut Lebih Dekat Dengan Mereka Sehingga Mobil Akan Lebih Mudah Terkontaminasi Oleh Iklim Di Daerah Itu Dan Sebenarnya Saran Saya Adalah Sebaiknya Untuk Anda Yang Tinggal Di Daerah Utara Sebaiknya Mobil Harus Diko Tinkan Apa Karena Akan Menjaga Cat Mobil Anda Untuk Tetap Pada Kondisi Baik Coating Yang Kami Lakukan Disini Itu By Layer Artinya Perlapisan Jadi Coating Itu Identik Dengan Berapa Layer Jadi Setiap Kustomer Yang Masuk Kami Selalu Kami Tanyakan Bapak Ibu Om Tante Mau Pake Berapa Layer Dan Pertanyaan Pertama Yang Keluar Dari Para Calon Kustomer Kami Adalah Apa Bedanya Satu Layar Dua Layar Tiga Dan Empat Layar Perbedaannya Tentu Pada Ketebalan Satu Layar Dua Layar Tiga Dan Empat Layar Itu Perbedaannya Di Ketebalannya Artinya Apa Semakin Tebal Coating Semakin Aman Chat Mobil Anda Ibarat Kata Gini Manusia Kita Anggap Dengan Wajah Kita Lihat Wajah Kita Ini Kalau Kita Lihat Keliatannya Fine Atau Lagi Kalau Sudah Pake Makeup Keliatannya Fine Fine Aja Tapi Kalau Makeup Kita Angkat Nanti Keliatan Bekas Jerawat Atau Ada Semacam Lubang Lubang Komedo Apalagi Itu Akan Keliatan Nah Itulah Gunanya Proses Di Kami Yang Mulai Dari Detail Dengan Coating Tersebut Jadi Jangan Sampai Gini Jangan Sampai Apa Wajah Kita Ini Nanti Akan Bulak Balik Bagus Jelek Bagus Jelek Nah Kalau Di Coating Itu Bagus Terus Beda Dengan Satu Lagi Saya Lupa Nyebutkan Apa Itu Waxing Wax Juga Sebenarnya Sama Tujuannya Untuk Membuat Mobil Mengkilat Tapi Sifatnya Hanya Sementara Artinya Apa Waxing Itu Akan Mudah Terpapar Oleh Air Oleh Sabun Jadi Kekuatan Wax Itu Paling Lama Seminggu Sebagus Bagus Bisa Tahan Dua Minggu Itu Kembali Tergantung Dari Iklim Daerah Dimana Anda Tinggal Beda Dengan Coating Coating Bisa Bertahan Dua Tahun Minimal Sebenarnya Saya Sampaikan Ada Bahkan Sudah Mengklaim Sampai Kelima Tahun Nah Itu Dengan Proses Per Kalau Di tempat Kami Proses Per 6 Bulan Harus Dilakukan Maintenance Apa Tujuan Maintenance Untuk Menjaga Agar Benar-benar Obat Coating Tersebut Bisa Bertahan Sampai Ke Batas Maksimalnya Yaitu Dua Tahun Nah Dilakukan Maintenance Per 6 Bulan Itu Di Tempat Kami Proses Sama Artinya Apa Under Carries Tetap Kami Lakukan Engine Bay Cleaning Tetap Kita Lakukan Interior Tetap Kita Lakukan Bodi Juga Tetap Kita Lakukan Untuk Mulai Dari Componing Dengan Polishing Tujuannya Apa Tuju Tuju Agar Mobil Itu Ya Kembali Lagi Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Tuju Untuk Mobil Tetap Terjaga Kondisi Bagusnya Dengan Penggunaan Pengaplikasian Coating Yang Sudah Diterapkan Hanya Bedanya Kalau Pada Saat Lakukan Maintenance Di Tahap Terakhir Kami Tidak Lakukan Coating Lagi Cuman Sampai Ke Coating Kita Ganti Dengan Waxing Nah Tapi Tidak Menurut kemungkinan Dan Sini Sudah Terjadi Beberapa Customer Kami Ketika Mereka Melakukan Maintenance Mereka Juga Minta Ditambah Coating Lagi Untuk Meyakinkan Mereka Bahwa Mobil Mereka Benar-benar Tetap Terjaga Penampilannya Fine Oke Itu Bahkan Bagus Malah Artinya Kalau Saya Sarankan Nanti Saya Mengutamakan Bisa Enggak Tapi Semua Saya Kembalikan Ke Customer Dan Semua Akan Semua Sudah Saya Jelaskan Secara Gampang Tidak Ada Satu Proses Pun Yang Saya Tutup Semuanya Saya Sarankan Kenapa Karena Sekali Lagi Bahwa Kepuasan Pelanggan Itu Tetap Menjadi Prioritas Kerja Kami Disini Kemudian Kita Masuk Ke Area Berikut Interior Interior Itu Air Atau Water Based Kenapa Karena Yang Menjadi Tujuan Utama Kami Adalah Bukan Membuat Mobil Itu Artinya Untuk Interior Hanya Kinclong Tapi Ternyata Oily Dan Itu Sangat Tidak Nyaman Dalam Pemakaian Dan Efek Yang Paling Tidak Kita Harapkan Akan Terjadi Apabila Kalau Kita Pakai Obat Yang Berbahan Dasar Oil Atau Oil Base Dengan Rentan Waktunya Berjalannya Waktu Contohnya Pada Saat Kita Aplikasikan Ke Dashboard Kita Memang Benar Setelah Di Aplikasikan Dengan Yang Oil Base Itu Dashboard Akan Kelihatan Kinclong Kelihatan Beskinar Bagus Secara Penampilan Tapi Secara Fungsi Akan Berkurang Jauh Kenapa Saya Sampai Itu Karena Gini Mobil Pasti Akan Terpapar Oleh Debu Nah Oil Base Saat Kita Pegang Pun Tahan Kita Berminyak Nah Kalau Kita Sayang Sayang Area Tersebut Tidak Kita Sentuh Tidak Kita Lap Memang Betul Dia Akan Kelihatan Sining Terus Akan Kinclong Terus Tapi Kita Tidak Sadar Disitu Bahwa Debu Yang Masuk Kedalam Kabin Mobil Itu Akan Menempel Di Dashboard Kita Ketika Dia Sudah Menempel Terus Sudah Semakin Banyak Semakin Banyak Semakin Banyak Akhirnya Dia Akan Menutupi Pori Dashboard Itu Sendiri Dan Kita Semua Tahu Bahwa Dashboard Paling Sering Terpapar Sinar Matahari Langsung Apalagi Kalau Kita Suka Akhirnya Di Luar Bukan Di Basement Di Rumah Gitu Juga Kalau Kita Tidak Masuk Ke Dalam Garasi Hanya Karpot Apalagi Karpot Tidak Downing Itu Pasti Kena Sinar Matahari Langsung Nah Ketika Kena Sinar Matahari Langsung Dashboard Akan Panas Yang Bener Itu Yang Wajar Itu Bahwa Dashboard Itu Akan Meluakan Panas Melalui Pori Pori Yang Ada Di Dashboard Itu Sendiri Sampai Simul Ke Permukaan Dan Akan Keluar Nah Tapi Karena Si Pori Porinya Sudah Getutup Oleh Debu Oleh Kotoran Yang Menempel Karena Bahan Dasar Yang Oil Base Tadi Si Hawa Panas Ini Akan Mencari Pelarian Karena Dia Harus Keluar Dia Akan Minta Keluar Hawa Panas Dia Mencari Pelarian Ke Area Yang Masih Bisa Tembus Nah Akhirnya Karena Kita Semua Tahu Bahwa Bahan Dasar Dashboard Itu Adalah Busa Busa Yang Agak Keras Jadi Ketika Busa Tersebut Sudah Sudah Tertekan Oleh Panas Panas Lampir Lama Lama Busa Tersebut Akan Retak Sampailah Ke Pemukaan Dashboard Makanya Kalau Anda Suka Lihat Ada Dashboard Yang Retak Biasanya Itu Salah Treatment Jadi Penggunaan Obat Yang Salah Menimulkan Keretakan Ketakan Pada Dashboard Mobil Anda Begitu Juga Di Arah Do Trim Begitu Juga Di Jok Terutama Jok Jok Yang Memakai Kulit Jadi Disarankan Sekali Bahwa Apabila Anda Ingin Lakukan Treatment Sendiri Ya Silahkan Saja Itu Anda Punya Keputusan Tapi Usahakan Jangan Cari Atau Carilah Yang Berbahan Air Atau Water Base Itu Sangat Aman Aman Bagi Mobil Anda Sendiri Juga Aman Bagi Kita Yang Ada Dalam Kenapa Contoh Seandainya Kita Contohnya Doktrim Atau Jok Yang Memangai Obat Berbahan Oil Base Pasti Tangan Berminyak Dan Anak Kecing Biasanya Kalau makan Langsung Makan Aja Bisa Bayangkan Oil Base Minyak Nempel Ke Makanan Masuk Kedalam Mulut Dan Kita Senuri Itu Kan Bahan Kimia Saya Tidak Mau Lebih Jauh Kecis Itu Bukan Bukan Ranah Saya Tapi Yang Pasti Tidak Baik Bagi Kesehatan Baik Itu Buat Kita Apalagi Buat Anak Anak Kita Jadi Bijaklah Dalam Memilih Produk Sehingga Kita Semua Aman Apa Yang Anda Harapkan Dapat Juga Keamanan Dan Kesehatan Dari Diri Anda Keluarga Anda Juga Terjaga Kebanyakan Orang Orang Awam Yang Hanya Tahu Mobil Nya Itu Punya Mobil Tapi Bagaimana Perawatan Tidak Tau Biasanya Dari Mulut Kemulut Atau Pada Saat Baca Medsos Atau Lagi Googling Biasanya Suka Keluar Detailing Dan Coating Dan Mereka Pasti Bingung Apa Detailing Coating Itu Sepertinya Sudah Saya Jelaskan Di Awal Detailing Itu Apa Coating Itu Apa Oke Sekarang Sekarang Saya Harus Kemana Sih Kalau Mobil Saya Mau Coating Apakah Saya Harus Ke Si A Dengan Brand A Atau Saya Harus Ke B Dengan Brand B Atau Harus Ke C Dengan Brand C Apa Yang Harus Saya Perhatikan Apa Yang Harus Saya Jadikan Bahan Untuk Menjadi Keputusan Saya Pakai Si 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 A Si B A Si C Nah Sebenar Gampang Sekali Bagaimana Cara Kita Menentukan Tempat Coating Yang Baik Buat Kita Semua Apa Yang Kita Lakukan Disini Tujuannya Adalah Hasil Akhir Bagaimana Hasil Akhirnya Nah Sebelum Hasil Akhir Tentu Ada Proses Sebelum Sampai Hasil Akhir Ada Proses Sebaiknya Apabila Anda Menentukan Tempat Detailing Yang Mana Yang Akan Menjadi Keputusan Untuk Masuk Mobil Kesayangan Anda Anda Harus Tahu Proses Dulu Bagaimana Si A Si B Si C Dan Lain Sebagainya Itu Proses Dari Awal Seperti Apa Ketika Anda Sudah Yakin Dengan Proses Step By Step Anda Sudah Yakin Anda Harus Tahu Juga Oke Step Dapat Ternyata Si A Lebih Bagus Atau Si B Lebih Bagus Atau Si C Lebih Bagus Si B Lebih Bagus Anda Mau Putuskan Ke C B Tapi Nanti Dulu Anda Jangan Langsung Putuskan Bahwa Anda Turun Ke Arus Arus Di C B Secara Proses Mungkin Oke Tapi Anda Juga Lihat Hasilnya Hasilnya Seperti Apa Jadi Banyak Detailer Di Luar Sana Bisa Mengaplikasikan Proses Secara Benar Tapi Ternyata Hasil Akhirnya Tidak Terlalu Maksimal Atau Ada Juga Yang Prosesnya Itu Keliatannya Asal Asalan Tapi Ternyata Hasil Maksimal Tapi Saya Yakin Sekali Bahwa Anda Semua Akan Mencari Bagaimana Proses Yang Baik Dan Benar Yang Sesuai Dengan Respektasi Anda Juga Mendapatkan Hasil Yang Sesuai Dengan Respektasi Anda Artinya Dari A Sampai Z Sesuai Dengan Apa Yang Anda Inginkan Nah Kalau Anda Sudah Ketemu Dengan Si B Tadi Sudah Saya Sampaikan B Untuk Prosesnya Anda Harus Lihat Hasil Kerjanya Bagaimana Apakah Sesuai Antara Hasil Kerja Dengan Prosesnya Jadi Anda Lihat Kalau Bisa Anda Harus Cari Tahu Tanya Detailernya Pak Bu Mas Boleh Saya Tahu Enggak Mobil Yang Sudah Dicoting Yang Mana Anda Akan Di Diarahkan Ke Mobil Sudah Dicoting Kalau Memang Mobil Ada Tapi Ada Kemungkinan Pasti Akan Diberikan Foto Foto Video Video Di Kami Di V6 Autosan Gading Terpong Kami Tidak Melakukan Itu Kami Sediakan Khususus Ada Satu Mobil Yang Memang Kami Perutukan Untuk Customer Yang Ingin Tahu Bagaimana Hasil Kerja Kami Jadi Customer Akan Melihat Hasil Kerja Kami Dari Isik Langsung Bukan Dari Video Video Bukan Dari Foto Foto Tapi Melihat Langsung Seperti Apa Sih Jadinya Mau Lihat Bodinya Silahkan Mau Dipe Pegang Pegang Silahkan Mau Lihat Interior Silahkan Mau Lihat Kolong Kolong Silahkan Mau Apapun Yang Dinginkan Yang Menjadi Curious Jadi Apa Perhatian Customer Silahkan Mobilnya Disediakan Tinggal Lihat Aja Kalau Bicara Proses Silahkan Juga Ikuti Proses Yang Kami Lakukan Kalau Memang Kebetulan Tidak Ada Proses Saya Sampaikan Dan Apa Yang Saya Sampaikan Persis Seperti Yang Saya Sampaikan Dari Awal Tadi Produk Poting Sendiri Di Indonesia Banyak Sekali Mulai Dari Yang Branded Sampai Yang Unbranded Itu Banyak Sekali Terus Pasti Anda Akan Bertanya Apa Bedanya Antara Yang Branded Dengan Branded Tentu Yang Sudah Jelas Dan Pasti Adalah Hasil Akhirnya Kualitas Dari Hasil Akhirnya Seperti Apa Durability Bagaimana Ketahanannya Bagaimana Semuanya Akan Terlihat Dari Fungsi Sebenarnya Fungsi Dari Coating Itu Sendiri Tujuan Utama Coating Apa Tujuan Utama Coating Adalah Untuk Menjaga Memproteksi Cat Kita Untuk Tidak Langsung Bersinggungan Dengan Benda Asing Nah Seberapa Tahankah Si Coating Tersebut Itu Tergantung Dari Berbagai Macam Bread Anda Bisa Tanyakan Langsung Ke Para Detailer Mereka Pake Obat Apa Ketahanannya Bagaimana Terus Secara Looking Secara Penampilannya Bagaimana Anda Bisa Sampaikan Anda Bisa Tanyakan Dan Saya Yakin Semua Detailer Pasti Akan Memberikan Jawaban Sesuai Dengan Harapan Anda Tapi Kembali Lagi Bahwa Semua Tergantung Hasil Akhir Penyampaian Bisa Diberikan Tapi Tetap Yang Bicara Adalah Nanti Hasil Akhirnya Hasil Akhirnya Di Fisik Fisik Di Mobil Sudah Dilakukan Coating Yang Yang Kami Lakukan Disini Adalah Seperti Itu Jadi Selain Secara Aurely Secara Pembicaraan Kami Juga Berikan Bukti Dari Fisik Itu Sendiri Yaitu Mobil Yang Memang Sudah Kami Sedihkan Khusus Buat Customer Tahu Seperti Apa Dan Patut Menjadi Katatan Disini Bahwa Mobil Yang Kami Jadikan Contoh Itu Bukan Mobil Baru Atau Bukan Mobil Lama Yang Di Repaint Bukan Tapi Mobil Yang Apa Adanya Apa Adanya Gini Maksud Gini Saya Beli Mobil Tersebut Utamanya Adalah Masih Cat Asmi Kedua Bukan Mobil Baru Ketiga Mobil Tahun Tua Karena Pasal Itu Karena Kalau Kita Melihat Hasil Yang Maksimal Adalah Bagaimana Tanda Kutip Si Buruk Rupa Jadi Menawan Bukan Yang Sudah Baik Menjadi Menawan Karena Sudah Baik Itu Akan Tipis Kali Perbedaannya Dan Pasti Akan Mudah Sekali Untuk Mengaplikasikan Untuk Mobil Baru Karena Apa Karena Mobil Baru Masih Relatif Aman Dari Kondisi Cat Sementara Kalau Mobil Lama Sudah Terkena Kontiminasi Apapun Itu Terus Cat Sudah Memburah Dan Sebagainya Dan Itulah Yang Kita Berikan Ke Customer Bahwa Nih loh Mobil lama Bisa dibikin Seperti ini Bagaimana Kalau Mobil baru Pasti Nanti Anda Bertanya Itu Apa Bedanya Mobil Baru Dengan Mobil Lama Pasti Ada Perbedaan Pengaplikasian Di Mobil Baru Dan Di Mobil Lama Pasti Ada Bedanya Mobil Lama Pasti Akan Lebih Detail Karena Sudah Terkontaminasi Tadi Sementara Mobil Baru Itu Lebih Bersifat Menjaga Keaslian Atau Originalitas Dari Barangnya Atau Dari Teksturnya Atau Dari Warnanya Lebih Ditambahkan Ke Arah Situ Sementara Untuk Mobil Lama Kita Mencoba Untuk Mengembalikan Ke Warna Aslinya Menghilangkan Kotoran Kotorannya Sehingga Nanti Pada Akhirnya Kondisinya Akan Sama Seperti Mobil Baru Ketika Anda Ingin Menentukan Detailer Mana Yang Anda Ambil Tentunya Sesudah Anda Lihat Prosesnya Anda Sudah Lihat Hasil Akhirnya Anda Juga Pasti Dan Ini Memang Hampir Semua Rata Rata Kastum Mereka Bersanya Obat Yang Ngepak Apa Sih Saya Tidak Menyebutkan Salah Satu Brand Tapi Saya Bagi Dua Antara Yang Branded Dengan Unbranded Nah Apa Bedanya Ya Pasti Beda Di Kualitas Lalu Ditanya Lagi Kalau Saya Mau Mobil Saya Lebih Efisien Lebih Ekonomis Dalam Pengeluaran Biaya Untuk Coating Ini Saya Mau Yang Unbranded Aja Deh Tapi Saya Minta Empat Layer Atau Saya Yang Branded Tapi Satu Layer Bebas Semua Dikembalikan Ke Anda Anda Mau Pakai Yang Branded Atau Unbranded Bebas Tapi Tetap Ujung Ujungnya Kembali Ke Kualitasnya Hasil Hasil Akhirnya Kualitas Seperti Apa Secara Kasat Mata Anda Pakai Yang Branded Satu Layer Dengan Yang Unbranded Let's Tiga Empat Layer Secara Kasat Mata Sama Hasil Sama Tapi Kembali Lagi Ketahan 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 Bagaimana Penampilannya Bagaimana Itu Pasti Akan 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 Menjawab Bahwa Oh Ternyata Kita Lebih Baik Pakai Yang Branded Aja Kenapa Tentu Anda Pasti Sayang Dengan Mobilnya Artinya Anda Tidak Mau Mobil Anda Jadi Klinci Percobaan Atau Bahkan Anda Tidak Mau Mobil Anda Menjadi Bahan Coba Anda Sendiri Untuk Saya Mau Coba Pakai Yang Android Aja Deh Tapi Akhirnya Dujung Anda Akan Menyesal Karena Hasilnya Secara Kualitas Tidak Akan Sebagus Yang Branded Jadi Saran Saya Adalah Gunakanlah Yang Branded Karena Yang Branded Sudah Terjamin Dia Sudah Dengan Reset Untuk Memproduksi Obat Obat Koting Sebut Sudah Dilakukan Penelitian R&D Yang Memang Disesuaikan Dengan Iklim Kita Sehingga Hasilnya Pasti Akan Maksimal Dan Satu Hal Yang Anda Harus Perhatikan Juga Adalah Mobil Anda Jenis Jenis Mobil Apa Apakah Mobil Anda Menggunakan Yang Soft Pain Atau Yang Heart Pain Jadi Jenis Itu Ada Soft Pain Heart Pain Dan Penggunaan Obat Koting Itu Akan Berbeda Karena Tidak Bisa Dia Aplasikan Sama Heart Pain Yang Soft Pain Kita Hajar Dengan Satu Jenis Obat Itu Tidak Bisa Gitu Hasil Pasti Akan Beda Prosesnya Pun Juga Akan Beda Proses Pengaplikasian Obat Obat Yang Di Soft Pain Dengan Hard Pain Itu Berbeda Makanya Kami Disini Di Fisic Auto Seng Gading Serpong Menggunakan Berbagai Macam Produk Yang Kami Sesuaikan Dengan Sifat Dari Cat Mobil Itu Sendiri Kalau Mobil Anda Bersifat Soft Pain Kami Menggunakan Yang Memang Sesuai Dengan Soft Pain Kalau Mobil Anda Peruntukannya Untuk Hard Bad Sampai Ke Taraf Coating Itu Sendiri Kembali Kepada Penentuan Detailer Mana Gak Akan Anda Gunakan Sekali Lagi Anda Harus Lihat Prosesnya Seperti Apa Anda Juga Harus Lihat Hasil Akhir Seperti Apa Jangan Sampai Gini Ada Beberapa Customer Kami Yang Datang Kami Dengan Perasan Kecewa Karena Sudah Datang Ke Diriter Lain Kenapa Dikecewa Karena Dia Sudah Bayar Mahal Mahal Ternyata Hasilnya Tidak Sesuai Dengan Ekspektasinya Salah Satu Contohnya Mobilnya Masih Ada Baret Baret Bahkan Timbul Kabut Kabut Di Mobilnya Dan Itu Pasti Sangat Sangat Annoying Buat Si Owner Di Pemilik Mobil Pasti Mengganggu Sekali Apa Tip Untuk Anda Supaya Tidak Karena Kutip Terjebak Oleh Oleh Apa Oleh Hasil Dari Detail Tersebut Adalah Usahakan Semaksimal Mungkin Anda Turut Serta Dalam Proses Artinya Apa Kalau Bisa Anda Ya Siapkan Waktulah Untuk Untuk Di tempat Tersebut Anda Lihat Prosesnya Di Sampaikan Lebih Baik Seperti Itu Ketima Anda Terima Sudah Jadi Tapi Nanti Komplain Dan Itu Akan Butuh Proses Lagi Dan Itu Akan Lama Lagi Mobil Anda Akan Ada Di Tepat Detail Tersebut Jadi Step by Step Anda Datang Aja Anda Perhatikan Lihat Gimana Gimana Prosesnya Sampai Ke Proses Akhirnya Dan Memang Betul Itu Akan Menyita Waktu Anda Tapi Dengan Mengorbankan Waktu Anda Yang Hanya Sekali Gitu Aja Pada Sat Dikoting Tapi Anda Akan Bertahan Selama Dua Tahun Untuk Nyaman Dalam Mengandari Murut Anda Nyaman Dampati Apa Ya Hasil Akhirnya Sesuah Dengan Ekspektasi Anda Tentunya Karena Anda Perhatikan Proses Awas Sampai Proses Akhirnya Nah Mungkin Salah Satu Caranya Mungkin Anda Cari Yang Tempat Ditar Itu Terjangkau Dengan Anda Dekat Dengan Semua Tinggal Anda Sehingga Anda Bisa Dengan Mudah Anda Masih Ada Waktu Untuk Untuk Kontrol Hasil Seja Dari Detailer Tersebut Di kami Ini Sangat Bebas Sekali Kalau Anda Mau Tahu Proses Dari Awas Sampai Akhir Silahkan Monggo Saya Tidak Akan Bonus Nothing Hiding Di Tepat Kami Jadi Tidak Ada Kami Tidak Memang Anda Mau Kalau Anda Mau Ambil Empat Layar Pasti Kena Ambil Empat Layar Artinya Apa Tidak Ada Satu Trick Disini Kalau Seandainya Anda Ambil Empat Layar Dari Dari Pengajian Dual Layar Sudah Balus Saya Stop Di Dual Layar Itu Enggak Kita Tidak Mau Seperti Itu Dan Itu Bukan Sifat Kami Disini Artinya Kami Berusaha Untuk Jujur Kami Berusaha Untuk Berkomitmen Dengan Sudah Yang Sudah Menjadi Deal Kita Kesepakat Kita Kalau Anda Ingin Pakai Jasa Kami Dengan 4 Layar 4 Layar Yang Kami Berikan Kalau Anda Pakai 2 Layar 2 Layar Yang Kami Berikan Dan Kami Juga Tidak Ingin Tiba Tiba Ada Kasih Berdatang Oh Langsung 4 Layar Enggak Saya Malah Menyarankan Pakai 1 2 Layar Aja Dulu Lihat Dulu Hasilnya Kalau Sudah Bagus Mau Langsung Diambil Silahkan Tapi Kalau Sudah Masih Kurang Lagi Silahkan Itu Aja Demikian Penjelasan Kami Mengenai Proses Detailing Itu Apa Coating Itu Apa Terus Bagaimana Tips Anda Untuk Menentukan Detailer Mana Anda Ambil Saya Dengan Hari Disini Dari C6 Autosine Gading Serpong Yang Beralamat Di Rukobol Sena Blok F12 Dan 15 Silahkan Bagi Anda Yang ingin Mengetahui Lebih Jauh Lagi Atau Lebih Detail Lagi Dengan Senang Hati Akan Kami Berikan Informasi Apa Yang Anda Butukkan Dan Anda Bisa Melihat Nanti Disini Semua Proses Yang Kami Lakukan Hasil Yang Kami Berikan Bukan Sekali Lagi Foto Bukan Sekali Dari Video Video Tapi Dari Fisik Dari Fisik Anda Bisa Lihat Hasil Kerja Kami Seperti Apa Dan Disini Juga Ada Handphone Kami Yang Tertera Silahkan Mau hubungi Melalui Handphone Langsung Telepon Silahkan Mau Lewat WA Dengan Chatting Silahkan Mau Datang Langsung Lebih Bagus Lagi Itu Aja Terima Kasih Atas Perhatian Anda Semua Kami Tunggu Kedatangan Anda Di Fisik Atau Sain Gading Serpong Dan Selamat Siang Bisa Tunggu Bisa Terima kasih telah menonton!